Plank adalah Compound Exercise atau latihan gabungan kekuatan yang menguatkan core dan seluruh tubuh. Oke, kita sering dengar kalau plank itu untuk menguatkan otot perut. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau dilakukan dengan teknik yang baik, yang benar, core dan juga bahu dan juga pantat, kaki bagian bawah, semuanya dari ujung leher sampai ujung kaki, kita bisa kuatkan dengan plank. Nah, kesalahan-kesalahan apa saja sih yang biasanya kita temukan saat kita melakukan plank? Yang pertama adalah posisi perut atau panggul yang turun atau posisi perut atau panggul yang naik. Kesalahan yang kedua adalah posisi leher yang hyperextended atau mendongak ke atas. Kesalahan yang ketiga adalah paha dan pantat yang tidak aktif atau engage. Ketiga kesalahan-kesalahan tersebut bisa selain membuat kita cedera, tidak akan memberikan hasil optimal dari plank itu sendiri. Cara melakukan plank, forearm plank. Foream plank dilakukan dengan siku dan lengan atas atau tangan pada lantai. Perhatikan posisi siku dan bahu, dia membentuk garis lurus atau saling bertumpu. Posisi shoulder jauh dari telinga. Posisi skapula saling menjauh. Dan posisi leher pada posisi netral, mata atau kepala menghadap pada matras atau lantai. Lalu posisi perut, kencangkan. Bayangkan seperti ada orang yang akan memukul perut kamu atau kitik-kitik-kitikin kamu. Itu salah satu cara saya ya. Lalu pantat yang diremas, engage paha yang dikencangkan dan engage. Posisi lutut dan posisi jari-jari kaki yang menatap, menapa pada matras. Dari ujung leher ke ujung ekor, dia membentuk garis yang lurus. Durasi untuk melakukan plank. Pada saat kita memulai, pertama-tama bisa dimulai pada durasi senyamannya teman-teman, tapi beranjak naik perlahan. Saya melakukan 15 detik, tapi goal saya biasanya saya melakukan 30 detik, istirahat, kembali lakukan 30 detik, istirahat. Kalau sudah bisa, melakukan plank dengan nyaman, dengan semua poin-poin yang tadi saya sebutkan, dan 30 detik sudah berlalu, tambahkan lagi. Bisa 1 menit. Apakah perlu melakukan plank lama-lama-lama? Well, kalau kamu memang rencananya ikut Guinness Record, ya silahkan bisa mencoba bertahan lama-lama endurance, latihan endurance. Tetapi kalau kita, mungkin seperti saya, membentuk kekuatan tubuh untuk aktivitas hari-hari, saya akan aiming 30 detik dengan beberapa set. Teman-teman bisa juga mulai dengan seperti itu, tergantung tujuan teman-teman. Ada 2 macam plank. Plank yang pertama adalah flat plank. Ini yang banyak kita lihat di mana-mana. Plank yang kedua adalah hollow back plank. Jadi plank yang membentuk hollow di bagian atas tulang belakang atas, seperti ini. Oke, mana yang lebih bagus? Keduanya bagus, keduanya memberikan manfaat yang berbeda untuk tubuh kita. Tapi intinya, keduanya menguatkan seluruh otot tubuh kita. Jadi, lakukan keduanya, pilih yang paling nyaman untuk teman-teman. Catatan, kalau hollow back plank itu sangat bagus untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan tulang belakang. Karena dengan bahu yang menjauh, skapula yang menjauh, itu memberikan kekuatan untuk kita men-support tulang belakang kita. Spatially lower back, lumbar, lebih bagus lagi. Oke, selain itu hollow back plank. Susah ternyata ngomongnya ya. Itu bagus buat teman-teman yang berencana pengen melakukan pull up atau handstand dan juga pengen master push up. Itu bagus. Variasi dan progression untuk plank. Untuk yang baru memulai, menurut pendapat saya, lakukan plank dengan incline. Yaitu menambah range dari bahu dan perut kita. Jadi, menggunakan kursi atau media yang lebih tinggi. Ini akan membantu kita membiasakan tubuh kita dalam posisi tersebut, tapi dengan range yang lebih lebar. Jadi, kekuatannya bertahap naik. Ketika teman-teman sudah nyaman melakukan forearm plank, bisa dilakukan lagi tambahan atau progression yaitu side plank. Atau plank dengan berat atau weight. Sudah, itu saja yang kita bahas hari ini tentang plank. Selamat mencoba. Jangan lupa saya tunggu pengalamannya di kolom komentar. Apa saja struggle-nya, senangnya seperti apa. Terus, besok pengen ngebahas tentang apa. Semuanya saya tunggu. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Bye-bye.